Juara 97-98 ya? 98? Iya Halo apa kabar semuanya? Tangannya gini bro Tangannya gini bro Sudah lama tidak bertemu di Bassi Kali ini spesial banget Bassi edisi ke-31 Walaupun timnya masih tersiok-siok Tapi ini harus tetap dibahas ya Dibahas Ciersi edisi MU Spesial Dan bro siapa nih gue di Dumpenalan? Julian Julian Lopez Jules Lu Ini kalo ngomongin soal MU Gak ada habisnya nih JRC nih Salah satu JRC yang paling dicari Paling stabil harganya Dan paling merah Merah Tapi kalo ngomongin MU Apa sih satu hal yang membuat lu suka sama MU? Kalo gue sejujur personalnya ya Udah pasti David Beckham ya Gue juga suka nomor tujuh jadi ya Gara-gara backup apa gara-gara kentona? Backup gue Backup ya? Sama dong yang sama gue ya Ya Dan kalo lu inget nih koleksi lu ini kan Bisa dibilang MU semua nih Itu ada berapa bang Macem nih jenis koleksi yang lu koleksi tuh JRC NU nya? Kalo koleksi JRC dari tahun 92 ya edisi yang home Ya 92 Sampai Yang terakhir Ronaldo ini aja Ronaldo ya? Nah kalo misalkan dari JRC MU semua nih Lu tuh yang paling apa ya Maksudnya yang membuat lu menarik tuh Apanya sih? Lu hingga hari kira lu beli JRC ini nih gitu? Kalo gue ngeliat historinya ya Apalagi jersey yang 97-98 Ini ya kayak season ini ya Season yang Mungkin agak susah diulangi lagi ya Diulangi lagi Dan kondisi ini apalagi apparelnya ini kan Ada dari seperti ini Ambro ya? Iya Ini travel winner semua ya? Lu yang inget di musim itu 98-99 Siapa aja nih? Kalo misalnya inget sih Oke udah pasti Smychle ya keepernya Smychle Di back itu Ada Henning Bird, Yoni Johnson Jab Stump apalagi ya Sebelah kirinya udah pasti Kadang Phillip Neville Di kanan Gary Neville Dan Teddy Saringham ya Teddy Saringham itu Cadangan The Best lah Sama oleh Gunnar lah ya Istilahnya tuh apa sih? Dia tuh Kalau cadangannya Super Sub ya? Super Sub Yang selalu dilihat dulu Tiba-tiba mainin Goal gitu ya Nah Kalau ngomongin tentang Gersi MU yang merah di musim ini Yang paling-paling Lu inget tuh Seperti apa tuh modelnya tuh? Kalo gue sih ngeliat tendangan Dari David Beckham ya? David Beckham ya? Luar biasa sih Dan kalau kita lihat nih Bisa kita kasih contoh dulu ya Ini Gersi-Gersi MU musim ini Treble winner ini Ini apparelnya Ambro Ambro ya tetap Dan ini juga Gersi ini juga ada yang Edisi yang Istilahnya TM dan TR juga ada Trademark dan Register juga seperti ada Edisi Piala EVA seperti ini Ini Liga Setelah Setelah Juara 97-98 ya? 98 ya? Habis itu pakai patch goal Nah lu sebanyak Sebanyak ini Sebanyak ini koleksi lu nih MU nih Lu spend money berapa bro? Kalau boleh jujur Gimana ya? Waktu itu sih Nilainya sih Kurang lebih ya Ini contoh satu ya Untuk LS ini aja Seperti ini dengan Full patch Itu kurang lebih 2,8 ya? 1 1 1 Itu tahun berapa? Itu langan panjang langan pendek Langan panjang Langan panjang LSD ya? Long sled Itu Lupa ya tahun berapa ya? 2000 Mati 2000an ya? 2000an ya? 2000an ya? 2000an Ya itu kalau ngomongin Soal harga tuh Apa yang Kayaknya yang Menggerakkan lu Akhirnya Gue koleksi nih Awalnya kan beli satu Nambah Nambah Itu apa tuh Yang akhirnya membuat lu Kayaknya lu mesti koleksi nih? Jujur Waktu itu Ngumpul sama Sesuatu komunitas Dimana itu Jersey semua Dia memberikan arahan segala macam Untuk investasi itu Gak hanya Barang-barang lain Awalnya investasi Ya awalnya Dan untuk investasi pun Dia dilihat Barangnya seperti apa Akhirnya Coba lah Kalau suka Lu suka yang nujul katanya Coba lah Treble Luar biasa mahal ini kan? Akhirnya Cicil-cicil Silahnya nabung lah Dan itu benar Sampai sekarang Yang gue tau sekarang Harga ini juga Kisaran ada Sampai 5 ribuan katanya Waduh 5 ribu ya Jadi untung udah punya Nah Habis-habisan lah Sekidaknya Dan ini Yang si Desain ini tuh Cuma musim itu dipakai ya Si ganis Amro ini tuh Musim 98 Sampai 1999 Iya Gak dipakai lagi Apalagi setelah dipakai Nike Sekarang si M.U nya Dan menurut gue ini Cukup Aparel yang legend juga sih Amro ini Asli Inggris Walaupun sekarang udah dibeli Nike Kalau boleh tau Yang gue tau nih ya Made in nya ini ada England sama China Oh Jadi tergantung Nah kalau misalnya yang gue tau dulu Kalau gak salah ada perbedaan Mungkin bisa lihat nanti salah satu Perbedaan umroh nya sama Made in England berbeda dengan Sama China Sama China Bedanya apa tuh? Ada beberapa nanti Ntar aja kita edit edit nih ya Pokoknya ada bedanya aja ya Ada bedanya Tapi itu asli ya U nya Embosnya Embosnya besar ya Tapi ngomongin M.U lagi nih bro Ini dari sekian jersey ini Mungkin yang berkesan bro Yang mana nih Yang di treble ini namanya Yang jelas Gue suka David Beckham ya Muta 7 ya Udah seneng banget Ada Patchnya segala macam Long sleeve seperti inilah Ada beberapa koleksi lagi yang Zipper nya masih utuh gitu loh Masih utuh semua ya Belum lu pake Karena pas beli itu Masih utuh jadi gak berani Gue pake buat jalan segala macam Cukup sekali aja Dan ini kalau gak salah contoh Gue main bola Patah zipper nya Gue coba Gue kira mekeras Zipper atasnya patah Akhirnya rontok semua Atas cuci Selesai cukup sehatin aja Beckham lagi Dan di musim itu Rata-rata semua udah pake Pake zipper ya Aslinya bawaannya zipper Iya Dan trend itu cuma berhenti di tahun 1999 kesininya udah Enggak ada lagi Enggak ada lagi Pake zipper itu Resleting ya Resleting Kalau bahasa kitanya itu ya Dan dari sekian itu Banyak di koleksi MU lu 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 pernah berpikir sih kapan berhentinya Buat koleksi MU Lu Pernah berpikir gak Kayaknya gue udah puas deh Sebenernya jujur gue gak setiap tahun Membeli Gue melihat kualitas dari barangnya tersebut Hmm Jadi untuk yang tahun-tahun sekarang mungkin Untuk sementara gue stok dulu Iya Dan kecuali Kalau MU nya tuh ada juara Ada sesi juara Lu cari Lu cari Itu gue beli Walaupun sudah Mungkin udah lumayan harganya ya Iya Nah dari semua kolektif JRC MU yang lu koleksi Total Lu udah abis berapa nih ini Ini kalo liat koleksinya banyak banget nih Nanti ada di edisi selanjutnya nih ya Temen-temen Kita bakal bahas tentang harganya Berapa Dan yang paling susahnya mana Nanti di edisi selanjutnya nih Cuman gue pengen tau dulu nih Dia abis berapa nih Buat koleksi JRC MU Segudang ini Ini kalo yang DMU semua Pokoknya dia nih disini nih Hehehe Hehehe Eh Jol Lu abis berapa Jol Ya Hampir lah Berapa tuh Silahnya Seratus hampir Heee Gua hampir bersih ya Seratus juta Anjir lu Koleksi JRC Wuuu Lu kerja apa sih bro Pemborong Enggak Jadi gue Kerja di perusahaan swasta Di bidang elektrik Untuk suplainya Ke kontraktor listrik Jadi lu Spend money untuk Koleksi itu Pokoknya Kalo ada yang mau cerit Ada aja ya Gak perlu spend money Pasti ada ya Karena dan Kalo pekerjaan itu kan Kadang di akhir bulan Ada komisi ya Kita kan bukan ya Yang office Front desk segala macam Jadi kalo ada komisi ya Kadang diarahkan ke Jersey Hobi 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 loh Kalo Humpung lagi Sendiri Jadi buat yang mau mencari Apa Seserahannya Jersey MU Boleh hubungi Julian Jul Ini gua di sesi terakhir nih ya Gua pengen Lu kasih tau dong Kan sekarang MU Dibilang bagus juga Belum terlalu bagus Bilang lag juga Ya posisi tiga ya Kan MU menurut lu Di akhir musim ini Seperti apa sih Yang kadang lu juga sebagai Fans United kan Harap menerima Bullian Sering banget ya Dengan kondisi Lawan kita yang Lumayan masif ya Permainannya ya Kayak contoh City segala Arsenal Ya gua berharap Waduh Liverpool Lupain ya Untuk sementara ini Liverpool kayaknya Gak jadi ini ya Gak jadi Gak jadi Gak jadi part besar Jadi gua berharap Mungkin MU Part besar juga udah bagus Ya Dan berharap juga untuk Piala terakhir ini Yang akan diperbutkan Piala FA ya Ya FA Final Dapet lah itu satu Satu main ya Yang lawannya juga City City lagi Ya berharap ya kita Kita gak tau ya Ya siapa tau City nya fokus ke champion Siapa tau pas itu Sorry ya Haaland cedera Atau gak dimainin ini Kita gak tau Ya seperti itulah Sabar dulu Nanti ada waktunya Untuk juara gantian ya Sekian dulu ya Di edisi BASI 31 Nanti abis ini Kita bahas Edisi selanjutnya Tentang JRC MU Paling susah didapetin Paling mahal Kayak gimana Dia mendapatkannya Stay tune terus Di BASI BASI BASI